Selamat datang di Mas Mansur Channel Bagi kawan-kawan yang membanggakan Edisi kali ini kita akan menelusuri Dan mengeksplore Gua Perlindungan Keluarga Raja Lumajang Kuno Dari ledakan dasatnya Gunung Mahameru Ya dulu kan Gua oleh Akuno Ini kan tembusnya Yang Ketong Putri Ada hubungannya Yang Ketong Putri Itu oleh Kerajaan Tim Mas Mansur Channel Mencoba menelusuri informasi Dan keberadaan gua yang cukup misterius ini Yang akhirnya bisa ditemukan Di belakang rumah warga Yang terletak di desa Sumberjo Kecamatan Candipuro Kepupaten Lumajang Selamat datang di Mas Mansur Channel Untuk teman-teman yang berani Selamat datang di sini Selamat datang kita akan menelusuri Kepupaten Lumajang Rumajang Royal Family Masih eksplosinya Montan Mahameru Kepupaten Lumajang Mas Mansur Channel Tim Terts To search for information And the existence Of this mysterious cave Which was finally found Behind a residence house Which is located in Sumberjo village Candipuro district Lumajang region Selamat datang di masjid selamat menikmati selamat menikmati saudara-saudara ini kita bisa dilihat ini kita di gua maling aguno menurut dong yang sekitar yang mana gua maling aguno ini kita dapat duga adalah bunker atau tempat perlindungan bekas ibu kota warga kerajaan ibu kota kerajaan di bekas ibu kotanya yang mana itu masih 20 meter sampai 40 meter ke dalam jadi ini saudara-saudara bisa kita bayangkan ini adalah bunker jadi jaraknya kira-kira hampir 3 kilo dari bangunan utama yang mana yang tadi disebut orang candi gedong putri atau bangunan utama bekas ibu kota kerajaan lamajang dan gua ini diperkirakan adalah gua tempat persembunyian dari murka mahameru karena tempatnya agak tinggi dan barangkali kita bisa lihat lebih jauh lebih ke dalam ini bangunan ini adalah bangunan alam yang dibuat oleh manusia masih jauh ke belakang ke dalam saudara-saudara ini tingginya anak kali setengah meter atau 75 cm ya terima kasih ini kondisi airnya tetesan-tetesannya banyak air tekstur batunya kuah perlindungan ini strukturnya terbuat dari batu andesit yang sangat kuat dan kokoh semakin kedalam udara nampak semakin berkurang waduh ini sungguh luar biasa peninggalan-peninggalan luar kita oh sangat jauh sekali kira-kira berapa meter ya dan cahaya semakin gelap disamping itu air terus menetes pada dinding kuah oh teksturnya oh luar biasa mulut kuah yang awalnya sangat sempit semakin dalam menjadi semakin lebar tetesan-tetesan airnya ini di bawah rumah penduduk gua ini atau lorong ini ini teksturnya batu dan tetesannya benar-benar gua atau lorong peninggalan namun karena digenangi air dan semakin gelap disamping udara semakin berkurang maka tim mas Mas Mansur channel menghentikan penelusuran gua misterius ini ini disini mulai rendang air dan umur sangat jauh sekali ya ini mungkin di bawah adalah sebuah istana menerima get even wider however, because the water was emitted and the draco of the air the laser, the mass manager channel team stopped their search for this misterious cave musuh-musuh yang menyerang kawasan Ibu Kota Kerajaan Lamajan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat suri kepada para penonton Mas Mansur Channel tentunya yang membanggakan bagi kita semua suri ini kita telusur disini ada jejak yang luar biasa jejak peninggalan masih di bekas Ibu Kota Kerajaan Lamajan yang dibangun oleh Narayakirana pada tahun 1255 jejak peninggalan ini adalah berupa sebuah gua yang panjangnya kita kita tidak tahu tapi ukurannya tadi tim Mas Mansur Channel itu masuk sekitar 20 meter masih masih panjang sekali dan semakin kedalam gua itu semakin luas jadi ini gua ini mungkin memang dibuat oleh dari para leluhur atau para penguasa di Lamajan pada saat itu yang mana tekturnya kita bisa tahu dari batu andesit yang sangat kokoh dan di dalamnya bisa dilalui oleh satu orang semakin kedalam mungkin bisa orang bisa berdiri tegak dan saudara-saudara menurut yang kita ketahui gua ini dulu ditemukan tahun berapa? 10-10 tahun sampai ini? yaa... berapa tahun ya? sudah agak lama diketemukan ini? yaa... ceritanya ini? ceritanya ini apa? ceritanya ini? jadi itu kerajaan ya menurut orang-orang Riki ini? yaa... ada rojonya di situ ada rojonya barangnya yaa... itu yaa... dan apalagi dong ini apa mali? yang itu yang dulusan yang Gunung Bima oh Gua Bima yaa... Nyerorokidul Nyerorokidul Gunung Semeru oh Gunung Semeru itu yang pasru ada yang pasru itu oh iya tembusannya ya? iya kadangkali ngoten mau ini? yaa... jadi kan Sinten? Asmone? Abdul Rohman Abdul Rohman alias? Bagong oh Bagong namanya saya sudah puno kawan Bagong hahaha warga? warga Candi Puro Candi Puro ya? Candi Puro Desa? Desa Sumberjo Sumberjo oke Maturumun Kang Bagong Kang Abdul Rohman jadi itu menurut warga sekitar ini adalah ada hubungannya dengan yang namanya Maling Aguno yang bertapa di Gua Bima yang ada di pesisir selatan Lumajang atau di dekat Dampar Kajaran nah saudara-saudara Maling Aguno ini dalam ceritanya adalah ingin merebut putri kerajaan ya yang mana membuat gua untuk menculik sampai di gedong putri atau kerajaan itu atau matura ya jadi jelas bahwa identifikasi candi gedong putri adalah identifikasi yang mengarah kepada sosok perempuan yang kedua mengarah kepada kerajaan bukan hanya candi nah ini jelas bahwa yang namanya candi gedong putri adalah kawasan kerajaan keraton atau mungkin kawasan ibu kota dan salah satunya disini ada gua yang kita tidak tahu sampai kemana dan kalau dilihat dari letak tingginya bisa saja fungsinya macam-macam secara militer ini berfungsi untuk tempat persembunyian jika ada serangan dari lawan dan secara apa kalau ada bencana mungkin kalau sekarang ada mitigasi kalau zaman dulu mungkin bisa berlindung di dalam gua ini ya jadi aman dari dari apa dari letusan gunung maameru yang memang dari dulu sangat dahsyat ini kita lihat batu-batu berserakan di bekas mulut-mulut gua jadi saudara-saudara bisa bayangkan para warga ibu kota bekas ibu kota Lamajang di Candipuro ini atau mungkin para elit penguasa bisa menyelamatkan diri di gua yang dikenal orang dengan gua Malinga Gunoh yang ada di desa Sumberjo kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang nah ini adalah hal menarik yang mana tentu saja mungkin bisa dan diminta para peneliti para pelestari baik pelestari dari kalangan LSM maupun dari kalangan pemerintah timah di Cagar Budaya untuk meneliti lebih jauh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan sebagainya karena itu banyak informasi yang kita dapatkan dari bekas kawasan ibu kota kerajaan kerajaan Lamajang yang dibangun oleh nari-nari akhirnya tapi paling tidak disini kita bisa melihat jejak-jejak bagaimana banker ini didirikan untuk melindungi dari serangan lawan maupun melindungi diri dari letusan dasat Sang Mahameru Sang Batalasiwa yang selalu bergejolak mungkin laporan kita dari desa Sumberjo kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang bersama Cak Bagong atau Kang Adir Rahman kita akhiri sampai disini namun kita akan telusur kalau ada perkembangan dan informasi yang baru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Shastiastu Namo Buddhaya Salam Sejahtera Salam Kebajikan Hong Ulun Basuki Langye Selamat sore Berjumpa lagi dalam edisi berikutnya Demikianlah edisi menelusuri jejak Goa Misterius Tempat Pelindungan Keluarga Raja Lumajang Kuno Semoga ke depan bisa semakin terlestarikan There's the edition treasured the treasured of a misterius cave that was the sanctuary of the ancient Lumajang royal family Hopefully in the future it can be more treasured or you 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 you